Rancana ke depannya, saya rasa harus semakin solid, semakin bagus, dan semakin tertata ke depannya. Bebiar sekali dan Alhamdulillah oleh Ketua dari Kediri, Pak Anas, luar biasa. Salam sehat semua, kembali di Akacena. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forsa. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan loncengnya. Gelegar lagu karya Roma dari Kediri. Kalau ada orkes Melayu membawakan lagu karya Roma, itu sudah biasa. Tapi orkes Forsa Kediri yang tampil hari Minggu 30 Juli lalu berbeda. Orkes pimpinan Muhammad Anas itu full lagu-lagu karya Roma. Lebih dari 30 lagu ditampilkan mulai karya tahun 1972 sampai yang terbaru 2023, dibawakan mirip dengan aslinya. Kok bisa? Pro sonil orkes ini juga punya kemiripan dengan soneta grup. Mereka menggunakan dua pemain keyboard. Ada kendang, suling, mandolin, melodi, ritem, dan bas. Juga dilengkapi dua trompet yang berbeda orkes ini tanpa backing vokal. Permainan mereka pun tidak jauh berbeda. Juga dilengkapi dua trompet yang berbeda. Juga dilengkapi dua trompet yang berbeda. Panggung full karya Roma itu disajikan dalam memeriahkan pelantikan DPC Forsa atau Fans of Roma, Irama, & Soneta, Kebupatan Kediri yang diketawai Muhammad Anas. Pegamar Roma pengusaha PJTKI itu dilantik bersama 20 lebih pengurus DPC Kebupatan Blitar 2022-2027 oleh Ketua DPP Forsa Jatim Haji Ahmad Rifai di pesantren Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah saya bersubah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Selaku pengurus di PC Pursa Akabudi Dengan sebaik-baiknya Sejujur-jujurnya Dan seadil-adilnya Bahwa saya akan selalu taat kepada Allah SWT Dan Rasulnya Dengan menjalankan segala perintahnya Dan menjauhi segala larangannya Serta berahlakul karimah dalam setiap kata dan perbuatan Bahwa saya akan selalu mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Secara murni dan noxuan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia lainnya Serta AD ART Pursa Bahwa saya akan loyal kepada rumah irama Dan pimpinan Pursa Acara pelantikan itu juga dihadiri pendiri Ormas Forsa Haji Surya Aka Yang saat ini menjabat penasehat DPP Forsa Surya Aka menceritakan bahwa Forsa lahir 6 April 2013 Jikal bakal Forsa berasal dari Surabaya Saat itu pada 2009 berdiri Soneta Fans Club Indonesia Kemudian meluas ke Sidoarjo, Pasuruan, Jember hingga Banyuangi Baru kemudian tahun 2010 Rumah irama melantik SFCI Jawa Timur Dari situ meluas ke Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Sumatera Selatan Hingga ke seluruh Indonesia Akhirnya pada 2013 digelar Munas pertama kali Jakarta Sebelum nama SFCI dilebur menjadi Forsa Surya Aka didapuk jadi ketua umum DPP Forsa pertama Pada periode ini berhasil membentuk AD ART Membutuhkan DPW 20 Provinsi Serta meraih predikat terdaftar Sebagai ormas tingkat nasional dari Kemendagri Tadi saya mendengarkan musik-musik disini Itu Roma banget Lagu kuno-kuno Lagu yang itu tidak semua orang bisa Itu lagu-lagu yang sulit Ya lagu-lagu yang Caranya kita dengarkan Di publik ya Kalau gak genden Roma gak itu lagu-lagu Lagu-lagu Itu gak ada karaoke aja gak ada gitu ya Susah lagu-lagu lama Terima kasih bahwa Ternyata teman-teman di Kediri maupun Seperti teman-teman tanaman ini Semua gila-gila Roma Tapi kita arahkan Tetanggo yang bermanfaat Jadi kita tetap bisa berekspresi Dalam menyanyi maupun Meneruskan perjuangan Roma ilama Tapi juga sekaligus Membina diri kita Untuk lebih baik Dalam bernyanyi ya Atau bernyanyi dengan akhlak mulia Sementara itu Mohamad Anas Ketua DPC Forsa Kebupaten Kediri Optimis Akan membawa Forsa Lebih maju Sejajar dengan DPC Forsa Di Jawa Timur Hal itu di amini Oleh Ketua DPC Forsa Jatim Haji Ahmad Rifai Dia sangat terharu Atas gebiar Pelantikan di Kediri Pak Ketua Forsa Kabupaten Pitar Bagaimana dengan pelantikan hari ini? Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Sesuai dengan Yang kita rencanakan Bagaimana rencana ke depan Forsa Kediri? Rencana ke depannya Forsa harus semakin solid Semakin bagus Dan semakin Tertata ke depannya Ya Oke Pak Rifai Sebagai Ketua Forsa Jawa Timur Bagaimana menilai pelantikan hari ini? Alhamdulillah Sangat hajar Dan Alhamdulillah Saya sangat terharu sekali Dengan pelantikan hari ini Kebiar sekali Dan Alhamdulillah Oleh Ketua Dari Kediri Pak Anas Luar biasa Dan saya berharap Ke depan Forsa seluruh Jawa Timur Untuk bisa Meniru di Kabupaten Kediri Atas dilantikannya Pengurus Forsa Kediri Hari ini Keren Oke Terima kasih Yang menarik Banyak Amota Forsa Dari Daerah Kediri Hadir Mulai dari DPC Forsa Surabaya Sidoarjo Malang Mojonegoro Ponorogo Tulungagung Sampai Blitat Mereka pun wajib Mewakilkan utusannya Tampil Membawakan lagu karya Roma Inama Salah satunya Dari DPC Kabupaten Malang Terima kasih Sampai jumpa 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 Nah, itu dia sobat kabar terbaru dari AK Channel Gebiar Dangdut Karya Roma Irama di Kediri Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya Agar Anda jadi orang terdepan yang update seputar Roma Irama, Soneta, dan Forsa Salam Forsa, keren! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya Terima kasih telah menonton!